Halo guys, disini ada motor angkat berat, motor capek, motor ke kebun ya, sudah kelihatan dari motornya Ini keluhan konsumen ini, keluhan yang punya, motornya susah nyala, susah hidup Sebelumnya saya sudah mengetes, saya mau nyalain motornya, ternyata memang benar susah nyala Dan setelah saya lihat di bagian engkol, ini kompresinya agak lemah ya, engkolnya sangat gampang sekali diengkol Dan jika ada engkol kuat, di bagian depan atau di bagian karburator, terdengar bunyi seksek-sek gitu Itu menandakan ada kebocoran kompresi Jadi untuk pertama, kenapa motornya susah nyala, sudah ketemu penyakitnya, di bagian kompresi ada kebocoran Saya akan melihat dulu di bagian selah klep, apakah terlalu padat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ternyata benar analisa saya kan kawan Klepnya terlalu rapat Terutama di bagian klep pin, ini sangat rapat sekali kawan-kawan Bahkan untuk ke kanan kiri saja tidak ada free nya Untuk yang di bagian ke kanan kiri, tapi untuk maju mundur nya, ini pun masih dibilang terlalu rapat Untuk setelah normal, celah klep motor-motor seperti ini, supra grand Sebagai plus minusnya 0,02, jadi paling tinggi itu 0,07 itu dah kenur sekali dan dibawah 0,03 itu dah terlalu rapat, normal nya itu 0,05 mm, itu saya akan lengkarkan dulu celah klepnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa